Menjelang pengumuman kenaikan suku bunga acuan dolar semakin menguat. Bank Indonesia memastikan akan selalu berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan Bank Indonesia diyakini bisa efektif, bisa menjaga likuiditas falas. Dan aturan mengenai hal ini, kita akan lihat informasinya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi perhatian dunia usaha, terutama pelaku ekspor dan impor. Apalagi menjelang keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, nilai tukar rupiah sudah menembus level 14.300 rupiah per dolar. Dan stabil di level tersebut selama sepekan terakhir. Stabilitas nilai tukar tersebut di Jaga Bank Indonesia yang sebelumnya sudah merilis 7 kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah. Di antaranya dengan mengelola likuiditas falas. Salah satunya adalah memberikan fasilitas forex swap. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk para investor sekaligus memperkuat cadangan devisa. BI juga melakukan deregulasi terkait transaksi falas. Dari 6 aturan menjadi 3, yakni aturan transaksi falas dengan pihak domestik, Transaksi falas asing terhadap rupiah kepada bank, dan transaksi falas asing terhadap rupiah. Untuk kebijakan yang terbaru ini, menurut Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, akan memberikan rasa aman bagi investor. Bank nantinya akan menyediakan swap hedging bagi investor yang mau menanamkan modal. Namun aturan ini masih dibahas oleh Bank Indonesia. Swap kepada bank, tetapi bank ini nanti yang menyediakan kepada investor yang mau menanamkan di FDI gitu ya. Tapi khusus investruktur ya Pak? Tidak, tidak spesifik. Umum lah. Ini sifatnya umum, memberikan swap hedging supaya orang lebih secure gitu. Certainty, memberikan certainty terhadap investor yang mau menanamkan modal di sini, atau katakanlah utang luar negeri yang belum dipakai gitu ya, bisa disuapkan dulu. Jadi ini positif. Hatirannya Pak? Belum, belum, belum dikeluarkan. Entah lagi. Tapi sebenarnya ini bagian dari penguatan yang sudah kita, kita kan sudah punya swap hedging ya, 2014 kemarin. Ini bagian dari penguatan itu ya, supaya lebih menarik. Jadi revisi ya Pak, revisi. Dengan penambahan instrumen tersebut, BI berharap bank bisa manfaatkan likuditas falasnya. Likuditas falas diperbankan per Juli lalu menurut lembaga penjamin simpanan cukup longgar. Sebab terjadi kenaikan simpanan falas selama 4 bulan terakhir. Hal ini membuat rasio pinjaman falas terhadap simpanan falas atau loan-to-deposit ratio falas mengalami penurunan menjadi 84,8% pada April 2015. Sementara pertumbuhan simpanan falas naik signifikan 22,9% pada April 2015. Dengan tambahan instrumen forex swap, bank diharapkan bisa menarik lebih banyak perusahaan untuk melakukan lindung nilai. Tim deputan Metro TV